Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Negara China terkenal dengan pembangunan infrastrukturnya, khususnya jembatannya Salah satu kota di China yang memiliki banyak jembatan adalah kota Chongqing Jumlah jembatan di kota ini mencapai ribuan Chongqing adalah kota besar di China yang secara administratif termasuk salah satu dari empat munisipalitas yang berada di bawah pemerintah pusat China bersama dengan Beijing, Shanghai, dan Tianjin Kota Chongqing adalah salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia dengan populasi sekitar 31 juta jiwa pada tahun 2020 Dengan populasi yang sangat besar, Chongqing menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di dunia Kota ini juga menjadi pusat penting bagi ekonomi dan industri di China Kota ini dikelilingi oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Jialing dan Sungai Yangtze Selain itu, kota Chongqing memiliki topografi yang sangat curam dan sebagian besar terdiri dari bukit-bukit dan lembah yang dalam Karena itu, banyak jembatan yang dibangun di kota Chongqing Jumlah jembatan di kota Chongqing lebih dari 14.000 Karena banyaknya jembatan, kota Chongqing disebut sebagai Bridge Capital of China Saat ini, Chongqing adalah kota yang sejahtera Hal ini berbeda dengan kondisi 100 tahun yang lalu Sebelum banyak jembatan dibangun, Chongqing adalah kota yang miskin dan tertinggal Hal ini disebabkan oleh kondisi topografisnya Chongqing dikelilingi oleh sungai yang luas sehingga membuat kota ini terisolasi dari kota-kota lain di sekitarnya Untuk mengatasi hal ini, pemerintah setempat membuat proyek pembangunan jembatan pertama untuk melintasi Sungai Jialing pada tahun 1958 Jembatan itu menjadi awal dari perubahan kota Chongqing dari kota miskin menjadi kota metropolitan seperti saat ini Seiring dengan perkembangan kota Chongqing yang semakin pesat, berbagai jenis proyek jembatan dibangun di kota ini Jembatan-jembatan di kota Chongqing memiliki desain yang beragam Mulai dari arch bridge atau jembatan lengkung, jembatan cantilever, jembatan gantung, jembatan kabel panjang, hingga teras bridge Semua jenis jembatan bisa ditemukan di kota Chongqing ini Karena banyaknya jembatan, kota Chongqing memegang banyak rekor dunia dengan total 17 rekor dunia dalam berbagai kategori jembatan Beberapa rekor yang dimiliki antara lain jembatan lengkung dengan span terpanjang, jembatan lengkung dengan transit terpanjang, dan masih banyak lagi yang lainnya Kota Chongqing terus membangun jembatan-jembatan baru meskipun sudah memiliki banyak jembatan Jembatan Sumbawa yang berlokasi di Changbatam, distrik Wulung, kota Chongqing adalah salah satu jembatan yang sedang dalam proses pembangunan Jembatan ini akan menjadi bagian dari jalan tol Chongqingcang dan akan memiliki span sekitar 246 meter sebagai jembatan kabel panjang Karena lokasinya sangat ekstrim dengan ketinggian 300 meter di atas tanah Maka dibangun juga jembatan sementara di dekatnya untuk membantu transportasi bahan-bahan konstruksi pada jembatan yang akan dibangun Jembatan sementara ini memiliki struktur yang menarik meskipun hanya sementara Jembatan ini tidak memiliki pilar dan dapat menahan beban maksimum 40-50 ton Jembatan ini digunakan untuk transportasi truk semen dan truk besar lainnya untuk konstruksi jembatan Jembatan ini juga bermanfaat dalam menghemat biaya konstruksi dan mengurangi kerusakan vegetasi di sekitar lokasi pembangunan jembatan Jembatan ini hanya ditujukan untuk konstruksi jembatan dan tidak boleh dilewati oleh pengunjung atau kendaraan lainnya Jembatan sementara ini akan dibongkar setelah konstruksi jembatan Sumbawa selesai Karena topografinya yang ekstrim, kota ini juga memiliki transportasi yang berkembang dengan cara unik dan menjadi ciri khas dari kota Chongqing Salah satu contohnya adalah monorail yang dibangun dengan cara tidak biasa di kota Chongqing Monorail ini melintasi bangunan apartemen setinggi 19 lantai dan di dalam apartemen tersebut terdapat stasiun yang dinamakan Lisiba Stasiun Pemerintah setempat sengaja membangun stasiun di dalam gedung apartemen sebagai solusi kreatif untuk mengatasi keterbatasan ruang di kota Chongqing Stasiun Lisiba dibangun oleh Chongqing Rail Transit Group dan mulai beroperasi pada tahun 2005 Stasiun Lisiba terletak di gedung di lantai 6 sampai lantai 8 dan pernah menjadi viral karena keunikannya ketika selesai dibangun Meskipun monorail ini melewati gedung apartemen yang dihuni oleh banyak orang, namun para penghuni apartemen tidak terganggu oleh suara monorail yang lewat Hal ini karena gedung apartemen dilengkapi dengan peralatan untuk meredam kebisingan dan getaran sehingga para penghuni apartemen hanya merasakan getaran dan kebisingan yang sangat kecil saat monorail lewat Selain jembatan dan transportasi, kota Chongqing juga memiliki kota kecil yang terletak di atas jembatan Kota kecil tersebut bernama Maston Wain Town yang terbentang sepanjang 400 meter di atas biadab Maston Wain Town adalah tempat wisata yang menggabungkan karakteristik budaya Cina dan Barat serta berlandaskan pada budaya anggur Rumah-rumah di kota kecil ini dibangun di tepi jembatan agar kota tersebut tampak lebih luas Kota Maston Wain Town memiliki konsep dengan karakteristik ekowisata, budaya, hiburan, dan olahraga luar ruangan Di kota ini, para pengunjung dapat menikmati makanan khas Perancis dan mencicipi anggur manis buatan warga kota ini Di kota ini juga terdapat berbagai jenis toko yang menjual makanan dan oleh-oleh beraneka ragam Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!